Halo tikungers, berjumpa lagi sama kita Tukang Tikung Sebelum kita mulai ini ya, buat kalian yang mau nikung bareng terus sama kita disini Jangan lupa di subscribe, di like, dan kalau misalnya kalian punya ide Siapa yang harus kita pake dan dimana, tulis aja di kolom komentar ya Oke, sekarang kita lanjut ke edisi kali ini Halo Oke, kita udah balik lagi dan kemarin kita ada yang challenge di komentar Bang, pake Peko dong di Sasendring Udah, eh pake Peko, pake Ducati dong di Sasendring biar belok terus Oke, challenge accept Kita akan main hari ini di Sasendring pake Ducati Pake Ducati, tapi kita ke K1 dulu, terus ke K2 baru kita balap ya Dan Sasendring ini adalah sirkuit yang Yang Gah, bukan sirkuit yang Ducati banget ya So this is gonna be fun Kita tertantang banget untuk ngelakuin ini Karena ini sirkuitnya akan sangat-sangat mengu, apa ya Buat handling banget dan akselerasi lah, oke Kita setting dulu gear rasionya biar motornya makin responsif Biar responnya makin vet, 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 kita gak perlu top speed disini Jadi kita naikin aja gigi, kita cepetin aja gigi 3, 4, 5 nya 6 nya juga, final ratio nya kita naikin juga udah semuanya ya Oke, kita ke K1 dulu This is it, Francesco Bangnaya dari Pramak Ducati Pake Ducati di Sasendring, katanya susah Katanya Ducati motornya gak bisa belok Kita buktiin aja Kita buktiin aja, this is K1 Oke, dan di K1 ini ya kita harus maksimal lah Biar bisa lolos ke K2 Karena ini Sasendring, men Karena ini Sasendring Dan kita pake Ducati Yang kata orang, motornya gak bisa belok Tapi kita buktiin aja, oke Hitungan pertama Nice, kind of live I kind of like it Sorry, Basengris gue belemotan ya Terus 1, aman Terus 2 Ini dia Omega, tikungan 3 Tikungan favorit kita Dan ini, Sasendring ini juga Berupakan, apa ya Bisa dibilang adalah salah satu circuit favorit banget Enak banget handlingnya Enak banget layout deh Dan full of corner Jadi, ini adalah circuitnya Tuti gaspol banget Karena kita tuh kan tikung, men Kita suka nikung Nikungnya gaspol, oke Sektor 1, sektor 2 Kita 0,2 detik lebih cepat Dari best time di G1 Wuh, turn 8 Turn 9 Turn 10 nih Kiri, 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 kiri Terus tau-tau turn 11 ke kanan Ini waterfall nih Banyak banget rider jatuh disini Wuh, ya lebih begini aja Dalam ke kanan, G5 200 plus And heartbreaking Di suction curve R12 Wuh, nice Time to beat 19 310 Dari Marquez Kita dapet berapa Titungan terakhir Open the throttle With the simulation of the Ducati Wuh, 18 811 Hampir setengah detik lebih cepat Dari best time Kita udahin aja ya Key 1 nya Kita lolos ke key 2 Bareng sama Alex Marquez Si AM Anggur Merah But anyway Sebelum kita lanjut Jangan lupa di subscribe Subscribe, subscribe, subscribe And subscribe Terus di like Dan dikasih komentar juga Tapi Subscribe lebih penting Oke Kita langsung mulai Key 2 nya Ini suction curve R12 Mari kita coba Gas Sampai dapet pole position R13 Nice Karena Jadi motornya Ini Aurernya kan udah gede Tapi handlingnya Katanya gak berarti Katanya tapi Gak ada masalah Yang berarti Sampai ke key That's close Hampir Aduh Crutchlow 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 tuh sembarangan Kalo lewat Pantus cedera mulu R3 Omega Ini namanya Tikungannya Omega Karena betuknya Kayak Omega Tikungan harusnya Kenapa gak tikungan terakhir Dikasih nama Omega Karena Omega itu kan Akhir Alpha and Omega Awal dan akhir Whatever Oke Tenam Nah ini udah nih Kiri Aja terus nih Kiri Terus Kiri Sektor 1 Kita paling cepet Sektor 2 Sedikit Banget Lebih lambat But it's okay No problem Power kita gede Meskipun kata orang Gak ada handlingnya Turn 10 Halus Masuk 11 Waterfall 205 Belong kanan Berasa Saksen curve Ambil dalem Line dalem Smooth Banget deh Motornya Jadi Karena kita udah Ngetwink sedikit Di gear ratio Jadi motornya Jadi enak ini Akselerasinya Jadi gak urak-urakan Banget R terakhir Kita dapet posisi berapa Oh my man Si Ducati tuh kenceng Dan bisa belok Tapi di bahasa Baru kualifikasi kita Kualifikasi kita ada di pole Dan di peringkat 2 ada Ada André Dovizioso juga Jadi Kita siapa Ducati gak bisa belok Oke Tapi Perjuangan belum selesai Balapnya juga masih panjang Sekarang kita Menuju ke race aja Kita Pilih Gear ratio lagi Apa ya Harus kita ubah ya Digi 6 kita naikin aja Kita cepetin respon digi 6 nya Untuk ban Kita depan Pake soft Belakang pake soft Dovi Depan medium Belakang medium Finales Depan medium Belakang medium Kita start dari pole Paling depan Lega banget depannya ya Depannya lega banget Gak bakal ada apa-apa Dan Sirkuit ini Enak banget kan Sang Sandring itu Enak circuit yang bisa dibilang Menguji handling Dari Motor Dan nyiksa banget Ban di sisi sebelah kiri Karena sisi kanannya nih Dingin banget bakalan Setelah keluar dari Tipungan 3 yang omega itu Sampai masuk ke Tipungan 11 waterfall Oke kita start dulu Startnya minggu deh But it's okay Kita masih di depan Masih di depan Karena kita gak biasa Start paling depan tuh kan Bener kan Ngelebar kan Wih hampir Udah disusul Dovi Gila Kapan lagi loh Liat duo Ducati Di depan gitu Disaksain ring It's almost impossible Hampir gak mungkin Ducati bisa Satu dua Disaksain ring Baru awal-awal Tapi nothing impossible Oke kita masih di peringkat Dua Hitungan ke Lima Eh tujuh Sorry Sekarang depan Kita kipilin aja Kita balapan 3 lap Kita balapan 3 lap Jadi You need to make it quick And fast And efficient Dan yang pasti kita harus bisa Juara satu Karena kita ketiga Nah ini di circuit 242 Makin deket Salma Dovi R11 R11 Waterfall Wuuuuh Caput Break 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 Wuuuuh Dovi 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 Gimana dikasih Video terus Ambil dari dalem A little bit wide Direbut lagi sama Dovi Gak papa Gak papa Let's fight with Dovi Let's dance Dovi Let's dance Challenge accepted Oke R pertama Dovi lainnya cakep banget ya Kita coba kintilin Lain kita juga gak kalah cakep ya Dan Ini akselerasinya jadi enak banget Jadi smooth banget Jadi cepet gitu Ginginya jadi pendek pendek Karena ya memang Di sustain ring ini Lu gak perlu top speed yang terlalu tinggi Tapi lu perlu akselerasi Dan mid RPM yang pas Untuk Naklukin R4 Sampai R10 Depan masih ada Dovi Dari berdekat belakang Kita berduaan aja Ini sama Dovi Soalnya belakangnya agak jauh Ini kayaknya Siapa dari di belakang Lupa gue gak liat Oke kita coba rusul Kita coba Oh finales di belakang Finales Belakang finales 0,3 Not that far But Oke lah Oke Depan ada si Dovi ini R10 Dan Sekarang kita ke kanan Di waterfall R11 Kenapa dengan waterfall ya As you can see guys It's like a god damn waterfall Soksain the curve R13 Gila Dovi mambil defensive line A little bit aggressive On the turtle But it's fine Break Alus Alus Final lap Final lap It's time to attack Sorry Dovi Maaf ya Dovi Maaf ya Dov Tapi kita pengen menang Dov Diambil lagi Jangan kasih Tutup lagi Nah di R1 tadi ada kayak Dua line gitu Line yang nge-V Yang kita pake Sama line yang nge-U Yang Dovi pake Jadi Both line is effective Tinggungan 3 Tinggungan 3 Udah selesai Oh my god Sekarang turn 4 Turn 5 Oke Cakep Come on Come on See Lo katak Ducati Ducati tuh bisa belok Kata siapa Ducati Gak bisa belok Hah Orang yang bilang Ducati Gak bisa belok Gak pernah bawa Ducati Gak pernah bawa Ducati Kau pasti kau ya Pasti lo gak pernah bawa Ducati Dan Ducati bisa belok Kita nyantai-nyantai Kita udah di perikat 1 Sekarang tinggungan 10 Gak banyak yang terjadi Tinggungan 11 Smooth Ban muda Ban sisi sebelah kiri Sebenernya karena Sasentry banyak Belokannya ke kiri Iya ban sisi Kiri yang paling abis Untung gak ada Dovi disitu Untung gak ada Dovi Aman Air terakhir Air terakhir Wih 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 Wuh 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 Ducati Satu dua Dita Sandring Wih 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 Kira Jadi 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 Ducati itu bisa belok Dan ini dificultinya ekstrim ya Jangan salah loh Ini dificultinya ekstrim Dan Ducati kita bisa belok Smoke Start dari pole Finish juga paling depan Yes Baby Hahaha Gila 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 Asyik banget Asyik banget pake Ducati disuksenring Asyik banget Gua segirang peko loh rasanya Rasanya gua segirang itu gitu Karena banyak yang bilang Lu kalo pake Ducati gak akan bisa kenceng disuksenring gitu Who said that Who said that Who said that You'll never know Until you try my friend Ya Oke Oke Mudah-mudahan Lo semua suka sama Video Tukang Tikung edisi kali ini Dan Kita mau ingetin lagi Jangan lupa di subscribe ya kan Di like kalo lo suka videonya Dan kalo lu punya challenge Buat kita Kalo lu punya challenge buat kita Kalo lu punya challenge buat kita Tulis di kolom komentar Atau DM di instagramnya kita di Tukangkitung underscore imd ya Linknya ada di deskripsi Oke Enjoy the podium Kita pamit dulu And Thank you for watching Bye bye We will see you in the next videos